Mama Nur lepas cincin kawin Jujur, dari dulu aku tuh kan amanya tomboy, jadi maksudnya jarang tuh pake perhiasan gitu kan, semenjak minta ini barulah pake cincin kawin terus malah lah, sempat-sempat pake perhiasan jadi, ini aura cincin sementara guys karena cincin kawin udah berkesembitan iya, maksudnya udah hamil lagi kan udah hamil jadi, tapi ini produknya bener, di produknya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Mama ketemu lagi dengan Bang Bimin yang mengabarkan kali ini soal tetap soal Atta dan Aurel dan kisah kasih dalam keluarga kecil bahagia yang masih muda ini yang bisa banyak kita jadikan pelajaran dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari ya, sebagai selebritis yang number one di tanah air, pasangan Atta dan Aurel ini segala tindak tanduknya pastinya menjadi sorotan ya guys dan kali ini adalah soal cincin kawin yang tidak lagi dikenakan oleh Aurel hal ini menjadi sorotan karena cincin kawin merupakan simbol dari penyatuan dan sebenarnya itu pun hanya simbol tapi karena simbol itu dianggap penting akhirnya apa yang simbol itu wakili akhirnya pun ditanyakan oleh netizen dan Atta Halilintar juga sampai mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan hal itu cincin kawin dari Aurel memang dilepas karena kan namanya Aurel lagi bumil ya guys Aurel akan mendapatkan rezeki berupa momongan lagi yang kedua dan Alhamdulillah tentunya hal ini tentunya membahagiakan seluruh keluarga membahagiakan para fans dan membahagiakan terutama kedua orang tuanya yang nantinya akan mempunyai momongan lagi pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah menantikan kehadiran anak keduanya di tengah momen bahagia tersebut Aurel dan Atta justru membawa kabar mengejutkan menurut Atta Aurel sudah tidak memakai cincin pernikahannya ini Aurel pakai cincin sementara kata Atta saat grid ID jumpai di Senayan City Jakarta Pusat Senin 21 Agustus 2023 kendati demikian Aurel memiliki alasan tersendiri mengapa tak memakai cincin pernikahan untuk sementara waktu karena cincin kawinnya kesempitan ucap Atta ia akukan hamilnya sudah gede sahut Aurel dalam kesempatan tersebut Atta dan Aurel juga memperkenalkan bisnis barunya di bidang aksesoris atau perhiasan adapun Atta dan Aurel menikah sejak April 2021 lalu keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amenahana Nur Atta ya itu tadi berita dari salah satu media tribun yaitu yang berada dalam naungan kompas grup dan memang soal cincin kawin ini sering menjadi topik hangat antara Atta dan Aurel dan bahkan Aurel juga seringkali bikin konten kehilangan cincin karena memang cincin adalah simbol selain simbol orang yang sudah mengenakan cincin biasanya tidak akan didekati oleh orang lain karena dia menandakan bahwa dia sudah punya pasangan tapi untuk Atta dan Aurel tentunya semua seluruh Indonesia sudah tahu bahwa Atta pasangan Aurel dan Aurel pasangan Atta simbol dalam kehidupan memang penting tapi yang lebih penting adalah esensinya simbol-simbol tidak akan berguna jika esensinya tidak didapat dan ini adalah salah satu konten menarik dari Atta dan Aurel yang waktu itu Aurel mengatakan dia kehilangan cincinnya dan Atta waktu itu padahal sedang sakit gak ada yang gimana tuh cincin nikahnya hilang ya beneran gak ada yang gimana tuh pas lupas nanti di rumah sakit aja deh ya sayang maaf banget cincin nikahnya hilang kebuang waaau gak ada demi Allah jatuh kali ya di rumah sakit ada betul jatuhnya jatuh di kamar mandi aku takut tapi gimana ya warnanya hitam lagi kata abang-abangnya kalau misalkan yang bersihin ya ini mah bukan emas gili ya iya ini gue pake aja deh gitu lagi wah demia tanya deh semuanya kian tanya deh ke semua yang ini tapi di dalam kasar terus saya tuh gak tau tadi kira-kira itu sampah sudah beberapa hari eh kok udah buang-buang buang gitu terus tadi pas aku lagi ini bayi nanya paman kok ampe cincin reaksi mama Nur ketika papa tadi dorong nah bagi anda yang memang mengikuti sejak awal perjalanan cinta mereka Aurel memang orangnya pribadinya terbuka dia sedikit tomboy dan saat mereka tunangan pun Aurel juga sering kehilangan cincin karena memang itu tadi Aurel ini tomboy jarang memakai atribut-atribut wanita pada umumnya tapi disinilah Ata jatuh cinta karena meskipun tomboy Aurel ini juga sangat manja dan sangat terbuka Ata ekstrovert tidak seperti Ata yang introvert dan sulit berekspresi atau mengekspresikan cinta beda dengan Aurel dia sangat ekspresif kalau sedih dia tunjukkan kesedihannya dan kalau sedang bahagia atau jatuh cinta dia pun mengekspresikan itu sehingga kadang-kadang ataupun gelagapan saat Aurel mengekspresikan dirinya yang memang sangat jujur dan terbuka Mamanur kesal ditakutin papa tak soal sesar nanti pakekan di Abo 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 di mana Abo Abo di mana ketika Mamanur terjun langsung aku mau apa-apa? iya kok anak kelima kaya gini aku agak Maman, Maman, Maman semuanya-muanya sama Maman ternyata yang dipake di alis juga hilang-hilang ya no? mana? iya 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 nikitnya glass house kita tengokkan.. glass house jumpuh jujur, dari dulu aku kanoohnya jadi maksudnya jarang pakai perhiasan gitu dan semenjak misa ini barulah pakai cincin kawin, agal nocheダ pake perhiasan gini Ini aura cincin sementara guys, karena cincin kawinnya berkesempitan. Kan udah hamil jadi produknya.